Padi adalah kabupaten yang terletak di bagian timur Provinsi Jawa Tengah. Kabupaten Padi memiliki lokasi yang strategis, berada di jalur Pantura berjarak sekitar 75 km dari kota Semarang, ibu kota Provinsi Jawa Tengah. Kabupaten Padi merupakan daerah yang strategis di bidang ekonomi, sosial, dan budaya, serta memiliki potensi sumber daya alam, sehingga dapat dikembangkan dalam semua aspek kehidupan masyarakat. Hasil pertanian dan perikanan yang melimpah, menjadikan Kabupaten Padi memiliki semboyan pati, bumi, minatani. Di Kabupaten Padi, terdapat banyak tokoh agama yang cukup berpengaruh, sehingga banyak didirikan pondok pesantren dan lembaga pendidikan berbasis agama, dari jenjang Rodotun Adfal sampai dengan perguruan tinggi. Terdapat cukup banyak madrasah aliah di Kabupaten Padi, baik negeri maupun swasta, salah satunya adalah Man Satu Padi. Man Satu Padi Man Satu Padi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'aminlah wa la hawla wa la quwata illa bina muhammadu. Allan wa sahlan bi khudurikum. Selamat datang di kampus Madrasah Aliyah Negeri Satu Padi. Madrasah Aliyah Negeri Satu Padi adalah lembaga pendidikan di bawah naungan Kementerian Agama Republik Indonesia. Sebuah lembaga yang mengelola pendidikan, maka Madrasah Aliyah Negeri Satu Padi mengedepankan nilai-nilai karakter dan nilai-nilai tapah COVID-19. Untuk itu, Madrasah Aliyah Negeri Satu Padi untuk mewujudkan visi-misi tersebut tentu saja didukung oleh sumber daya manusia yang representatif. Staff edukatif yang kompeten, yang profesional, siap untuk mengelola Madrasah Tersinta. Sebuah pengelolaan yang sangat baik, maka hal ini terbukti bahwa Madrasah Aliyah Negeri Satu Padi memiliki berbagai macam prestasi, baik prestasi akademik, non-akademik. Tahun ini Madrasah Aliyah Negeri Satu Padi mendapatkan penghargaan sebagai Madrasah The Best of Achievement yang tentu saja hal ini sangat membanggakan. Selain itu, Madrasah Aliyah Negeri Satu Padi mendapatkan satu penghargaan sebagai Madrasah Adiwiyata Nasional. Untuk itu, kepercayaan ini tentu saja tidak kami sia-siakan. Kepercayaan ini kami lanjutkan dengan satu inovasi-inovasi yang maksimal sehingga hal ini bisa mewujudkan visi-misi Madrasah sesuai dengan harapan masyarakat. Program-program unggulan yang ada kami laksanakan dengan pengelolaan yang sangat baik. Di antaranya adalah Boarding School. Boarding School memiliki satu unggulan-unggulan program di antaranya adalah Tahfidul Quran, Tahsin, demikian juga Madrasah Genia. Selain Boarding School, maka juga Madrasah Aliyah Negeri Satu Padi mengelola program reguler. Untuk keterpaduan inilah, maka semua stakeholder bekerja bersama-sama. Melalui musawarah-musawarah untuk pengembangan Madrasah ini, tentu saja kita punya target-target yang hendak kita wujudkan bersama. Di tahun pelajaran 2023-2024 ini, kami memiliki satu target bahwa Madrasah Aliyah Negeri Satu Padi harus lebih meningkat, harus lebih baik sesuai dengan harapan masyarakat. Pelaksanaan kurikulum Iman Satu Padi mengacu pada KMA nomor 117 tahun 2014 dan KMA nomor 347 tahun 2022. Kemanfaatan kelas digital untuk mendukung kegiatan belajar-mengajar. Pembelajaran menjadi lebih menarik, menyenangkan, sehingga dapat meningkatkan belajar pesatidik dan kualitas belajaran. Selain itu, dengan adanya kelas digital, juga dapat meningkatkan kepotensi guru dan pesatidik, terutama pengemasaan di bidang teknologi, informasi, dan komunikasi. Kegiatan pembelajaran Iman Satu Padi diawali dengan membaca asma ulfusna, berdoa, dan taterus al-Quran. Pembiasaan ini adalah untuk beribadah melalui pelaksanaan sholat muha, batuhur, sholat jumlah yang dilaksanakan secara berjamaah di Masjid Ulu Al-Bab Iman Satu Padi. Wujud kepedulian madrasah berhadap pemampuan peserta didi dalam membaca Al-Quran dengan diadakan program Takhasus, yaitu program yang dikhususkan untuk membimbing anak-anak yang belum bisa mengaji Al-Quran dengan lancar. Takhasus dilaksanakan setiap pagi di kelas sebelum KPM dimulai. Di Man Satu Padi, siswa tidak hanya belajar pengkauan umum saja, tetapi juga ilmu keagamaan. Penanaman moral melalui pendidikan agama yang ada di madrasah menjadi upaya untuk membentukan karakter generasi muda yang sekarang. Man Satu Padi berkomitmen untuk menghasilkan lulusan yang religius, disiplin, dan bertanggung jawab. Komitmen tersebut dapat dipayakan melalui organisasi yang ada di madrasah dan juga penerapan nilai-nilai agama yang diintegrasikan dalam setiap mata pelajaran. Sebagai wadah pengembangan bakat, minat, dan kreativitas siswa di berbagai bidang, Madrasah Aliyah Negeri Satu Padi mengadakan beberapa jenis ekstra kulikuler antaranya Pramuka, PNR, Olimpiade Matematika, Olimpiade Fisika, Olimpiade Kimia, Olimpiade Biologi, Olimpiade Geografi, Olimpiade Ekonomi, Jurnalistik, Kelompok Ilmiah Remaja, Pencak Silat, Taekwondo, Futsal, Sepak Bola, Foli, Basket, Seni Baca Al-Qurhan, Seni Musik, Seni Tari, Rebana, Pas Kibra, Cinta Alam, dan Tata Pisana. Kegiatan ekstra kulikuler dipimpin oleh tenaga ahli yang profesional di bidangnya masing-masing. Kegiatan ekstra kulikuler di Madrasah Aliyah Negeri Satu Padi diharapkan dapat memberikan peluang bagi peserta didik untuk melakukan berbagai kegiatan yang positif. Siswa juga dapat mengembangkan kepribadian, bakat, minat, dan kemampuan yang dimilikinya. Demikian gambaran profil Madrasah Aliyah Negeri Satu Padi. Mari kita bersama wujudkan generasi yang lebih baik. Madrasah Aliyah Negeri Satu Padi atau Madrasah yang memiliki ciri khas keagamaan yang tinggi. Mari bergabung dengan kami dan kami tunggu kedatangan kalian di lembaga tercinta Madrasah Aliyah Negeri Satu Padi. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wallahul muhafiq ila akwamidhari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!